Kaisang sudah bahagia dengan Erina Gudono, unggahan Nadia Arifta jadi omongan. Sosok Nadia Arifta menjadi salah satu wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan Kaisang Pangarep selain Felicia Tissue. Nadia Arifta pernah disebut-sebut sebagai cewek yang merebut hati Kaisang Pangarep dari pacar sebelumnya Felicia Tissue. Tak lama putus dari Nadia Arifta, Kaisang pun berpacaran dengan Erina Gudono dan menikah pada Desember 2022 lalu. Putusnya Kaisang dengan Nadia Arifta mendapat reaksi beragam warganet. Tak sedikit yang memberikan dukungan terhadap keputusan anak Presiden Jokowi itu. Nadia Arifta pada tahun 2022 diserang lantaran mengaku diludahi oleh netizen. Gini ini rasanya diludahi virtual, et, 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 gak kena. Kata Nadia Arifta di Instagram dikutip selasa 10 Oktober 2023. Setelah merelakan Kaisang Pangarep menikah dengan Erina Gudono, Nadia Arifta pun kembali menjadi bahan cibiran netizen. Tak sedikit warganet yang menyebut jika Nadia Arifta belum move on dari Kaisang Pangarep. Hal itu setelah postingan Nadia Arifta di media sosial saat bermain tebak-tebakan di TikTok. Hal yang menjadi perhatian publik adalah hasil akhir dari permainan filter tersebut. Inisial nama orang di pikiranku. Tulisnya di TikTok. Dan permainan filter itu pun memberikan inisial K besar. Sontak saja netizen menafsirkan jika inisial itu adalah nama Kaisang Pangarep Sang Mantan. Di captionnya, Nadia Arifta bahkan menambahkan keterangan berbunyi, untung cuma filter. Tak sedikit warganet meminta Nadia Arifta untuk move on dari Kaisang. Gamon ya, komentar netizen. Belajar untuk move on mbak, kata netizen. Semoga bisa bahagia juga ya mbak, cepat dapetin jodoh yang terbaik. Sahut yang lain. Terima kasih telah menonton!